Jembatan Bujangga secara resmi dipungsikan kembali akhir Desember 2017 lalu. Sejak dipungsikannya jembatan tersebut, banyak pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan sebagai bentuk ketidaksadaran yang menaati aturan. Alhasil, Sabtu 14 April 2018, portal jembatan yang berfungsi membatasi tinggi kendaraan dan muatan barang yang boleh melalui jembatan tersebut, kini ditemukan dalam keadaan pengkok pada sisi jembatan yang berada dekat dengan SPBU Bujangga. Warga yang mengabadikan kerusakan portal tersebut, lalu menyebarnya di beberapa sosial media, sontak saja, tak perlu waktu lama, hostingan tersebut dihujani komentar netizen yang geram dan miris melihat masih kurangnya kesadaran pengguna jalan, terkhusus yang menggunakan kendaraan yang melebih muatan serta ketinggian masih mengabaikan rambu-rambu yang ada. Tak hanya itu, sebagian warga net juga menyarankan agar di beberapa titik jembatan dipasang CCTV. Beberapa warga yang ditemui Benus TV secara langsung di lapangan, mengaku tak mengetahui penyebab pasti terjadinya kerusakan, tetapi dugaan sementara waktu terjadinya kerusakan pada larut malam. Tak hanya itu, warga juga mengaku pernah melihat banyaknya truk pengangkut solar serta tangki pernah melintas di jembatan tersebut. Ya, segera masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak sadar. Ya, kalau masyarakat sini, mana yang ada yang sadar? Banyak, 90 persen tidak sadar semua. Kalau ini selama dikasih besi kecil-kecil, ya gitu terus. Supaya kekuatan tidak kelebihan lewat, setidaknya di depan itu dikasih pelang yang agak besar, agar pengkendara yang lain tahu kalau itu tidak bisa dilewatin. Karena di situ pelangnya agak cukup kecil, karena kendaraan besar-besar tidak bisa melihatnya dia. Karena waktu itu ada truk, truk yang bawa solar lewat situ dia. Terusnya dikasih tandang, rampu, peringatan, ada portal di depan. Terus portalnya dikasih rampu atau semacam reflektor. Ya, itu aja. Supaya cepat dikenali. Kepala itu kalau malam kurang penerangan kan, yang pas malam itu aja, tapi itu sambung. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Berau, Abdurrahman Ulang yang dikonfirmasi Benus TV melalui sambungan telpon mengaku, pihaknya sudah beberapa kali melakukan peringatan hingga sosialisasi agar jembatan dan rambu yang ada dijaga dan ditaati. Akan tetapi masih saja ditemukan pihak-pihak yang mengabaikannya. Guna mengantisipasi terjadinya kejadian serupa, pihak Dinas Perhubungan sudah mempunyai solusi permanen sembari memperbaiki portal yang rusak tersebut. Kita ini sudah dijaga, sudah disosialisasikan, tapi masih saja lagi masyarakat ini, apa namanya, pengguna-pengguna jalan, ini indah taat lagi dengan ketentuan yang sudah ada itu. Nah, kami ini kesulitan kita ini kan kekurangan, apa namanya ini, kekurangan tanah gajuan, mungkin kita 24 jam kan Pak. Menjaga. Kalau tidak dipermanenkan, ya kita tulis terakhirnya, kita kunci, kita berikan rantai, kita gembok, kemudian gemboknya ini kita titip satu dengan RC atau yang rumah ada dekat di sana, dengan kedua juga kita titip satu dengan Pak Madam, satu di perhubungan. Miko Gustinanda, BNUS TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.